Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini Kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Haj Ayat 72 Di sini kita akan berlatih tentang Cara membaca Al-Ababida Iaitu wassal Dan kita akan membahas tajwid-tajwid yang lainnya di ayat ini Semoga bermanfaat Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa iza tuttla alayhim ayatuna bayinatin Ta'arifu fi wujuh Ta'arifu fi wujuh Allazina kafarul munkar Jadi kalau kita misalnya tidak kuat nafas Itu boleh berhenti ya Berhenti dimana saja Yang penting itu dianggap Baik atau Dianggap sesuai Dan itu pantas untuk kita berhenti di situ Seperti tadi saya berhenti di wujuh Karena sebelum Allazina Nanti kita ulangi dari Ta'arifu Sebagai fi'il Nah kemudian Kalau kita lihat di sini Di sini ada ta' yang Mempunyai sifat hames Oleh karena itu Dihembuskan nafas kita Ketika kita Menekan huruf ta' tersebut Tuttla Tuttla Sehingga muncul lah Huruf S yang sedikit Itu namanya Hames atau Mahmus Kemudian ini harus jelas Ketika tasjid Ya Bayinatin Bayin Yinya ini harus jelas Ini kadang-kadang terlupakan Atau diabaikan Bahwa Ya ini harus jelas Kasrohnya Suaranya Y Bukan I tapi Y Bukan Bayinatin Tapi Bayinatin Ini diperjelas Yaknya Ini kita panjangkan Untuk Bayinatin Ta'rifu Karena Ikhfa Hakiki Kemudian Kalau kita berhenti di sini Wujuh Ini menjadi panjang sekali Karena dia Mat'alit Disukun Karena disukun Hak Yang sebelumnya Ada Mattaubi'i Menjadi Mat'alit Disukun Nah kita bahas Yang sekarang itu Yang tema kita sekarang Yaitu Al-Ta'rif Al-Ta'rif itu Sebenarnya bukan Alif Lam Tapi dia Hamzah Wasol Dan Lam Al-Ta'rif itu Memang yang kita tahu Kalau Wasol itu Tidak dibaca Al-Ini Menyebabkan Yang pertama Kalimat sebelumnya Itu menjadi Pendek Apabila panjang Apabila ada kalimat sebelumnya Itu panjang Maka dia menjadi Pendek Contohnya seperti ini Kita lihat ya Al-Ladzina Kafaru Kafaru Ini adalah Mattaubi'i Ada Sukun Wahu Sebelumnya ada Doma Kafaru Tapi Karena dia Bertemu dengan Al Maka Mattaubi'inya ini Tidak berlaku Artinya Sukun Wau'nya ini Tidak berlaku lagi Sehingga Dipendekkan Bukan dipanjangkan Kafaru'l Mungkau' Bukan Tapi Dipendekkan Kafaru'l Mungkau' Meskipun Kita Harus tahu Bahwa Kafaru' ini Ada Sukun Wau' Dan Alif Yang ini Apa itu Sesuai dengan Makna Ini menunjukkan Makna ayat Kafaru' Kafaru' itu Orang-orang Kafir Berarti Jama' ya Bukan sedikit Tapi Tidak menimbulkan Perubahan Makna Karena Tulisannya itu Tetap Itu yang pertama Al itu Menyebabkan Huruf yang Panjang Itu Menjadi Pendek ya Kalau sebelumnya Kita teruskan Itu ya Itu kalau Wasol Seperti itu Kafaru'l Mungkau' Ada Ikhfa' Kita Panjangkan Kemudian Mungkau' Roknya Ditebalkan Atau Tafkhim Ya Ayatina Ayatina Kita Baca Panjang Satu Alif Saja Ini Bukan Mat Alif Disukun Tidak Seperti Yang Tadi Wujuh Ini Boleh Panjang Sampai Tiga Alif Tapi Kalau Ayatina Ini Cukup Satu Alif Saja Tidak Perlu Dipanjang Panjangkan Sampai Tiga Alif Tidak Perlu Karena Ini Hanya Mat Tabi Nah Kalau Mat Tabi Bertemu Dengan Atau Menghadapi Huruf Yang Disukun Baru Mat Arid Disukun Tapi Kalau Ini Hanya Mat Tabi Saja Yakaduna Yastuna Billazina Yatluna Alayhim Ayatina Kul Afa Unabbi'ukum Bisharrin Min Zalikum Kul Afa Unab Afa Fanya Ini Pendek Fanya Ini Pendek Langsung Ke U Kul Afa Unab Bi'ukum Mem Mati Bertemu Dengan Ba' Ikhfa Syafawi Kita Panjangkan Bisharrim Kita Panjangkan Juga Min Kita Panjangkan Juga Kemudian Kita Berhenti Di Sini Kalau Berhenti Memang Aslinya Itu Adalah Sukun Mem Dari Domer Kum Zalikum Ada Galika Galikum Jadi Asalnya Memang Sukun Nah Ini Yang Kedua Kalau Tadi Al Menyebabkan Dia Panjang Maksudnya Dia Pendek Menyebabkan Pendek Yang Panjang Menjadi Pendek Membacanya Yang Kedua Ini Al Ini Menyebabkan Berubah Harokatnya Tadi Harokatnya Itu Adalah Sukun Mem Dia Berubah Menjadi Domah Apabila Kita Teruskan Kalau Wasol Jadi Ini Mu Ini Ini Adalah Tanda Apabila Kita Meneruskan Tetapi Tetap Ya Pada Patokan Awal Kalau Kita Meneruskan Misalnya Diteruskan Maka Anya Ini Tidak Dibaca Anya Dibaca Ini Kalau Dia Itu Dimulai Dari Sini Contohnya Begini Maka Dibaca Kalau Kita Berhenti Disini Berhentinya Disukun Mem Dan Tapi Kalau Terus Anya Ini Tidak Dibaca Karena Memang Hukum Awal Al Itu Kalau Dari Depan Diteruskan Maka Anya Ini Tidak Dibaca Misalnya Diteruskan Kalau Ini Tandanya Tanda Wakuf Lebih Baik Berhenti Tapi Di Al-Quran Lain Seperti Al-Quran Madinah Ini Wakuf Nya Jim Mungkin Ada Perbedaan Oleh Karena Itu Misalnya Terus Maka Menjadi Doma Kemudian Ini Fath Hanya Dihilangkan Ketemu Dengan Al 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 Di dalam Lafad Allah Ini Juga Menyebabkan H Ini Yang Harusnya Panjang Tapi Kalau Terus Maka Hanya Ini Menjadi Pendek Karena Bertemu Dengan Al Di dalam Lafad Allah Kita Menemukan Di sini Wau Bertemu Dengan Wau Kalau Di dalam Hukumnya Itu Apabila Dua Huruf Yang Sama Disebut Idgom Mutam Silain Idgom Artinya Masuk Dimasukkan Ke Huruf Berikutnya Tapi Ini Tidak Dimasukkan Wau Apabila Bertemu Dengan Wau Kalau Sebelumnya Itu Doma U Maka Ini Tidak Digunakan Artinya Tidak Berlaku Maksud Saya Bukan Tidak Dikunakan Tidak Di Idgom Kan Jadi Ini Tidak Berlaku Hukum Idgom Misli Atau Idgom Mutam Masih Lain Apabila Wau Bertemu Dengan Wau Sebelumnya Doma Atau Yak Bertemu Yak Sebelumnya Itu Kasro Wabi Sal Masir Nah Kalau Roknya Ini Tebal Atau Tipis Maka Kita Lihat Dari Sebelumnya Karena Roknya Itu Disukun Karena Dimatikan Atau Disukun Kita Lihat Sebelumnya Sebelumnya Itu Kasro Maka Dibaca Tipis Atau Tarkik Wabi Sal Masir Tipis Bibir Kita Dikebawahkan Caranya Kalau Tipis Meringis Tipis Wabi Sal Masir Al-Takir Iza Dutla Alayhim Ayatuna Bayinat Ta'rifu Fii Wujuhi Alladzina Kafaru Al-Munkar Yakaduna Yastun Biladzina Yatluun Alayhim Ayatina Qul Afa Unabiyukum Bishar Min Zalikum Al-Nar Min Zalikum Al-Nar Wa'adah Allah Al-Lazina Kafaru Wabi Sal Masir Sadaq Allah Al-Azim Para penceritaan Al-Quran yang berbahagia Demikian latihan tertil Quran kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh